Halo Youtuber, senang sekali jumpa lagi dengan kalian semua dan kali ini saya Agung Traveling ingin memberikan, ingin berbagi tips-tops mengenai bitang traveling dan khususnya kali ini kami akan membahas dan tutorial kami sekarang ini khususnya kami tujukan kepada teman-teman yang belum pernah masuk ke negara Singapura atau akan pertama kali masuk ke Singapura nah bagi yang sudah sering keluar masuk Singapura saya kira sudah gak masalah ya ingin saya tambahkan ya sejak akhir tahun 2018 kemarin pemerintah Singapura ingin mengganti pengisian form embarkasi secara manual akan diganti menjadi elektronik atau muali internet namun sampai sekarang belum berjalan ya kami juga mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan like yang ada di bawah ini sekarang kita mulai mengisi form embarkasi ini ya ini adalah satu form ya di halaman yang sebaliknya tadi yang di depan sekarang yang di belakangnya ini dibagi tiga bagian ya bagian yang pertama ini menanyakan nama bagian yang kedua tanggal lahir dan sebagainya dan bagian yang ketiga ini hanya dua pertanyaan yaitu nama dan kebangsaan oke kita mulai dari form bagian yang pertama yaitu menanyakan full name as it appears in passport travel document dalam burung block letter nah jadi isilah nama anda sesuai dengan yang ada di tertera di passport kita mengisi dengan block letter dan jangan sampai salah ya tidak boleh dicoret-coret jadi harus sesuai persis di dalam passport kita nah misalkan kita misalkan saja nama ini adalah i in parlina kita tulis i in spasi parlina oke nah sebelah kanan bawah ini ada sex male dan female nah kita memberikan tikmat ya i in parlina ini adalah perempuan jadi female nah ini juga tolong diperhatikan jangan sampai kita keliru ya i in parlina tapi kita isi male nah pada saat kita masuk juga lolos nah pada saat keluar loh kok i in parlina kok ini laki-laki nah khawatir nanti jadi masalah juga tolong diperhatikan ya terus berikutnya passport number jadi dalam tambah ini adalah B7621301 berikutnya place of resident city nah jadi tinggal di mana? di Jakarta state-nya DKI country Indonesia nah berikutnya ya flight number, visual name, atau vehicle number nah ini ada tiga moda transportasi ya yang pertama ini adalah kalau kita naik pesawat contohnya ini i in ini naik pesawat ya jadi ditulis flight number-nya misalkan JT spasi 007 spasi lion nah bisa saja kita naik kapal api ya nah misalkan kita dari Batam masuk ke Singapura nah kita tulis visual name-nya terus yang ketiga moda transportasi yang terakhir adalah misalkan kita naik mobil kendaraan daat naik mobil nah bisa saja kita dari Johor Baru masuk ke Singapura melalui Woodland nah ini kita isi nomor kendaraan kita nah oke berikutnya adalah address in Singapura nah ini tinggal di hotel ya kita tulis fragrance hotel Bukis strategy middle route nah jadi tinggal di hotel Bukis ya hotel fragrance Bukis nomor 33 jalannya middle route nah bisa saja kita juga tinggal di rumah kerabat kita nah tentunya ada alamat juga kita isi sesuai dengan alamat kerabat kita nah berikutnya ini ada postal code nah ini nomor kode pos nah jadi kita isi ini 188942 nah yang paling bawah ini adalah contact number ya nomor telepon kita nomor hp kita ini contohnya ini contohnya 0813-8888-2888 nah perhatian juga karena setiap penumpang walaupun itu anak-anak harus mengisi form embarkasi juga nah untuk anak-anak bisa anda isi nomor telepon orang tuanya saja baik nah kita menginjak berikutnya yang tengah ya country of birth nah kita isi Indonesia nah di bawahnya identity card number formation only nah ini diisi penduduk warga negara Malaysia saja jadi kita kosongkan nah berikutnya date of birth dalam kurung ddmmyyyy nah jadi kita isi hari kelahiran kita ya tanggal bulan tahun dd 20 tanggal 20 mm mount bulan 12 dan yyyyy tahun 1959 jadi 20 desember 1959 terus berikutnya length of stay misalkan kita 3 hari ya kita close 0 3 bisa saja kita di singapur itu hanya transit saja datang pagi terus sorenya kita mau menuju ke Hongkong atau ke tempat lain nah bisa saja jadi kita isi 0 1 karena kita hanya transit satu hari saja baik berikutnya nationality ya kita isi indonesian nah terus last city port of embarkation before singapur sebelum masuk singapur anda dari mana ya kota mana nah ini kita berangkat dari Jakarta ya kita tulis Jakarta nah berikutnya next city port of embarkation after singapur nah setelah singapur pada saat kita mau keluar itu kita mau kemana kalau kembali lagi ke Jakarta ya kita tulis Jakarta kalau kita melanjutkan ke Hongkong ya kita tulis ke Hongkong dan seterusnya nah ini ada tiga berikutnya ada tiga pernyataan yang dijawab dengan tikmak yang pertama have you been to afrika or south america during the last 60s nah apakah anda berpergian ke afrika atau ke amerika selatan selama 6 hari terakhir ini nah jawabannya no baik berikutnya have you ever used a passport under different name to enter singapur nah ini jawabannya juga no karena namanya masih sama ya tidak ada perubahan nah ini mungkin ada maksudnya ya misalkan ini biar lebih jelas lagi Iinparlina ini satu tahun yang lalu masuk ke singapur nah terus setahun kemudian atau sekarang ini Iinparlina akan masuk lagi ke singapur tapi paspornya sudah ada tambahan namanya ya karena apa karena setelah dari singapur yang setahun yang lalu dia pergi umroh misalkan nah karena di di Arab itu negara mengharuskan kalau nama minimal 3 kata nah makanya Iinparlina Iinparlina pada waktu itu mengurus penambahan nama di imigrasi indonesia misalkan namanya menjadi Iinparlina Hutapean misalkan nah jadi nama yang dulu dengan nama yang sekarang berbeda oke saya kira jelas ya nah yang ketiga ini have you ever been prohibited from entering singapur apakah anda pernah ditolak masuk ke singapur jawabannya tidak nah kita beri tikmat yang berikutnya adalah sinetur ya tanda tangan dan sebelah kanan ini ada for office use only jadi ini adalah petugas imigrasi yang akan mengisi oke nah form yang paling kanan atau yang bagian yang paling kanan ini ada dua pertanyaan saja ya full name as it appears in passport travel document nah jadi nama yang anda tulis sesuai di passport ya seperti yang awal tadi Iinparlina nah berikutnya nationality indonesian nah di bawah ini ada dua ini nanti yang mengisi petugas imigrasi di singapur nah perlu diperhatikan ya pada saat nanti kita selesai dari checkpoint di imigrasi ini akan disopek lembar yang bagian ketiga ini akan disopek ya akan diberikan ke kita nah kita satukan dengan pasport kita dan ini jangan sampai terjejer ya jangan sampai terjejer jadi harus nempel terus di pasport karena pada waktu pada saat kita nanti keluar dari Singapur ini akan diminta lagi baik nah sebagai catatan lagi ya sebagai catatan tambahan lagi sebelum anda meninggalkan checkpoint di imigrasi ya telitilah terlebih dahulu ya telitilah lebih dahulu apakah sudah di endorse oleh petugas apakah sudah diberikan stempel di belian cap baik di kartu embarkasi maupun di pasport anda nah baik teman-teman saya kira cukup tutorial dari kami yaitu cara mengisi kartu embarkasi Singapur atau cara mengisi kartu imigrasi Singapur mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa tentunya ya klik tombol subscribe dan like yang ada di bawah ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati